Pemirsa seorang pria bernama Brahma, 30 tahun diringkus Timpores Belitung Timur pada Rabu kemarin karena nekat membacok korban karena jemburuh. Dia nekat melakukan aksi tersebut karena mengetahui korban bernama Barto menjalin hubungan dengan mantan kekasihnya. Menurut Kepala Unit Reserse Kriminal Polisi Sektor Gantung, Inspektur Polda Sandi Iriawan, Mengatakan kejadian pembacokan ini bermula ketika Brahma putus dengan pacarnya. Tak lama kemudian mantan pacarnya tersebut ternyata menjalin kasih dengan Barto yang merupakan korban sehingga membuat Brahma sakit hati. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Pos Belitung, Brian Bimantoro. Dengan saya, Brian Bimantoro, wartawan Pos Belitung. Bisa saya laporkan bahwa di Gantung Belitung Timur, seorang pria dibacok oleh lelaki yang mana lelaki ini bernama Brahma. Dia membacok korban atas nama Barto lantaran masih cemburu karena mantan pacarnya menjadi pacar Barto. Kani Reskrim Polsek Gantung, Ibda Sandi Iriawan, mengungkapkan bahwa kasus ini bermula saat Brahma melihat Barto, korban pembacokan, tengah mandi setelah melakukan pekerjaannya sebagai penambang di Kolong di Dusun Seberang, desa Selinsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Pada hari Rabu, 7 Juni 2023. Lalu saat itu, Brahma yang sedang memegang parang langsung mengarahkan, langsung mengayunkan parang yang dipegangnya kepada Barto. Namun, menurut Ibda Sandi Iriawan, korban bisa menangkis pembacokan tersebut sehingga membuat tangannya menjadi luka dan luka-luka sobek. Lalu karena Barto bisa menangkis pembacokan dari Brahma, maka Brahma melarikan diri sehingga Barto langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, yaitu Polsek Gantung. Lalu Polsek Gantung dengan jajarannya melakukan penyelidikan dan mendapatkan fakta-fakta bahwa tentang keberadaan Brahma yang mana pada saat itu didapatkan informasi bahwa Brahma sedang berada di sebuah gudang di sebelah rumah ibunya di kawasan Kecamatan Gantung. Lalu setelah memastikan bahwa informasi tersebut valid, tim dari Polsek Gantung, Reskrim Polsek Gantung, langsung mendatangi lokasi dan juga ternyata benar bahwa Brahma sedang berada di sana dan langsung dilakukan pengamanan yang dimimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Gantung Ibda Sandi Iriawan. Lalu setelah itu, Brahma langsung diamankan ke Polsek Gantung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perlu diketahui juga Sarah dan Ribuners bahwa Brahma ini merupakan residivis kasus serupa, yaitu kasus penganiayaan yang sudah dua kali masuk penjara. Lalu dari peristiwa terbaru ini, dia melakukan penganiayaan lantaran karena cemburu mantan pacarnya menjadi pacar orang lain. Barang bukti yang diamankan oleh kepolisian yaitu satu buah parang dan juga satu unit kendaraan sepeda motor. Dari Manggar, Belitung Timur, wartawan pos Belitung, Brand Bimantoro melaporkan. Kembali ke studio, Sarah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!